Saudara puluhan bibit pohon buah-buahan ditanam di pinggir banjir Kanal Timur, Kota Semarang. Kegiatan ini selain dalam rangka Hari Air Dunia 22 Maret, juga dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi warga sekitar. Penanaman bibit pohon buah ini dilakukan pegawai BBWS Pemali Juana di sepanjang sungai banjir Kanal Timur, Semarang. Kegiatan ini dilakukan selain untuk memperingati Hari Air Dunia 22 Maret 2021, juga untuk melakukan penghijauan di sepanjang banjir Kanal Timur. Pohon yang ditanam bukan sekedar pohon hijau saja, melainkan pohon aneka buah yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar. Kegiatan ini juga sekaligus untuk memberi contoh warga sekitar untuk ikut berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan dan bahan baku air. Jumlah tanaman yang kita tanam untuk peringatan Hari Air Dunia tahun ini sebanyak 500 tanaman. Ini memang tanaman yang kita tanam adalah tanaman-tanaman yang produktif, artinya bisa menghasilkan atau bisa dimanfaatkan oleh masyarakat nantinya. Total bibit pohon yang akan ditanam mencapai 500 bibit. Selain di banjir Kanal Timur, aksi penanaman pohon juga dilakukan di Waduk Gedung Ombok. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.